Oke, buat yang baru gabung Jangan lupa subscribe dulu channel ini Biasain klik tombol loncengnya Biar kalian mengikuti Update-an terbaru tentang Satwa Sakti TV Subscribe, itu penting guys Penting Itu pemacu semangat saya Lanjut ke video ini Sebelum saya unboxing Paket ini Saya mau ngobrol dulu ya Kemarin itu banyak banget Yang komen ke saya Mas, kok soal layar Di mas lebih mahal Daripada di seller lain gitu Beberapa seller lain Nah, kita mau klarifikasi nih Tergantung perawatannya ya Betulan kalau di Satwa Sakti Itu perawatannya luar biasa Jadi, gak ada yang sakit lah Soal layarnya, kualitasnya juga bagus Ya, mungkin yang dijual murah Itu kualitasnya rang Ya, saya juga gak nyalain sellernya itu sih Yang jual murah Tapi, untuk kalian penghobi Wajib dipikir lagi Kalau mau beli soal layar ya Apa itu orang bisa jual murah Kenapa di Satwa Sakti lebih mahal Itu bisa kalian cek sendiri Bisa kalian nilai sendiri Karena disini itu perawatannya luar biasa Kita kasih makanya Yang pas buat soal layarnya Kita rawat dengan baik Kita jemur tiap pagi Makanya saya jual harga masih Standar pasaran ya Standar pasaran gak melebihi, gak mengurangi Emang harganya udah segitu Terus Banyak yang bilang Menuruhin dong harganya Mohon maaf Saya gak bisa nuruhin harganya Karena ada kualitas, ada harga Ada harga, ada kualitas Gitu ya Saya juga gak maksa Sama kalian Buat beli di saya Mau beli di orang lain Juga gak masalah Konsultasinya sama saya Juga gak masalah Misalnya beli di orang Konsultasinya sama saya Monggo silahkan Gak ada larangan ya Kita welcome Biar semuanya pada tau Harus diperhatikan Buat perawatan soal layar Halo guys Balik lagi di Satwa Sakti TV Oke Saya baru kedatangan paket nih Pakai ojol ya Kalau gak tau kepanjangan ojol Saya kasih tau nih Ojol itu ojek online Tombong amat Ini paketan dari temen saya di Jakarta ya Sesuatu yang berharga buat saya Dulu dia pernah beli di saya ini Harganya 300 ribu Dan sekarang saya Airin lagi Tiga kali lipat 900 ribu Kenapa saya bayarin lebih mahal Karena emang Ini tuh Makin kesini tuh Makin Makin bagus Hewannya Dan saya tertarik Kalau emang orangnya tertarik sih Biasanya gak Mentingin soal harga ya Oke Kita Bongkar Paketnya Sekarang Oke Kita Bongkar ya Ini kantongnya Kecil Tapi Paketnya Gede Luar biasa Oh Oh Kena gerak ini Hehehe Kita hasilnya Nah, kita buka dulu Wow, mantap. Ini soal layar WBRI ya. Soal layar WBRI isinya. Biasain kalau unboxing soal layar yang baru dikirim itu, kita harus menyiapkan. Ini box, menyiapkan box. Dia harus berisi air. Harus berisi air ya. Nggak perlu banyak-banyak tergantung ukurannya. Biar nggak dehidrasi, kita masukkan soal layar yang udah di-unboxing ini. Soal layar WBRI ya. Kita bikin dia nggak stress. Kita masukin ke dalam air. Kita taruh di air itu selama 10 atau 15 menit. Kita taruh di air selama 10 atau 15 menit. Biar dia kalem ya. Biar dia nggak stress juga. Tadi sempat keguncang-keguncang di perjalanan. Coba kita amandiin juga. Sikir. Tidak jangan stress. Karena tingkat kestresan soal layar itu lumayan tinggi ya. Tuh, dia dah yan. Dia udah lama nggak mandi, kayaknya. Oke, setelah 10 menit kemudian. Kita keringkan box-nya. Tidak boleh lama ya direndamnya itu. Tidak boleh lama. Karena kasian buat siswa layarnya juga. Tidak boleh lama direndamnya. Oke, kita keringkan box-nya. Ini saya udah nyiapin kanebo buat bersihnya. Kanebo buat bersihnya. Kanebo kering ya. Kita basahin dulu. Kita basahin kanebo-nya. Lalu disini. Nah. Kita masukin dulu ke kantongnya lagi nih. Masukin ke kantongnya lagi. Buat yang baru tahu kalau reptil itu bisa dimasukin di kantong. Biasanya banyak yang komen tuh. Wah, kasian tuh nggak bisa nafas. Kasian nggak bisa nafas. Dia bisa kok. Ini ada udaranya. Tenang aja. Oke, kita buang airnya ya. Buang air ini. Kita keringkan. Bentar saya buang di luar. Nah, airnya sudah saya buang. Kita lap pakai kanebo ini. Kita keringkan. Soal layar lama-lama di air ini juga nggak bagus ya. Setelah kita keringkan. Setelah kita keringkan box ini. Sudah kering. Kita kasih koran. Nah, kita kasih koran ini. Pas ya ukurannya untuk CB berapa ini. CB 130 kita koranin. Lalu kita masukkan soal layarnya kembali. Oke. Ganteng. Keluar kemana. Oke. Ganteng. Keluar dia. Eits. Nah, ini dia. Sudah ada penangan. Setelah 2 nits. Kita keringkan. dia udah tenang ya di boxnya oke kita kasih makan kita kasih makan untuk awal bisa kasih 3 ekor jangkrik sebentar saya ambil jangkriknya dulu oke kita masukkan 3 ekor jangkrik 2 buat kalian yang ngasih makan soal air pakai jangkrik itu harus diperhatikan ya takutnya si jangkrik berbalik dia gerogotin soal airnya jadi harus kita pantau selama 15 menit kalau misalnya emang jangkrik yang akan dimakan kita boleh ambil kita ganti menu lagi pakai pisang atau papayat atau sawi dia doyan juga cukup sawi ada yang doyan ada yang enggak selanjutnya kita kasih tangkringan selanjutnya kita pakai tangkringan saya pakai triplek ya triplek bekas bisa juga buat dia naik ke atas yang bawah ini licin yang atas kemudian kasar jadi kita pakai yang atas buat yang naik jadi ini fungsinya biar saw layarnya nyaman ya karena emang dia juga di pohon ini main kuat kok ini nanti sawanya bisa naik sini ini jantan ya menurut saya jantan sih menurut saya saya belum kasih nama untuk saw layar ini perang saya saya pengen tahu kira-kira apa nama yang bagus buat si saw layar saya ini kalian komen di bawah kasih nama nanti kalau namanya ada yang tetap saya pakai buat nama saw layar saya terima kasih banyak buat yang sudah nonton video ini jangan lupa subscribe jangan lupa like, komen, dan share video ini semoga bermanfaat buat semuanya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati